Pemisah viral video seorang ayah di Kepartan Cianjur meminta Presiden untuk membantu memulangkan jenazah sang anak yang meninggal di Kamboja. Tertahan selama lebih dari sepekan diduga sang anak sebelumnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, nampak seorang ayah bernama Nurdin Guswandi meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk memulangkan jenazah sang anak yang meninggal di negara Kamboja. Tempat bekerja sang anak yang tidak mau bertanggung jawab membuat jenazahnya tertahan di salah satu rumah sakit di Kamboja hingga lebih dari sepekan. Sebelumnya, sang anak Muhammad Badul Fatah ditawari bekerja di sebuah perusahaan di Thailand dengan iming-iming gaji ratusan dolar Amerika oleh tetangganya yang mengaku sebagai pihak sponsor. Diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bukannya bekerja di Thailand. Muhammad Badul Fatah malah dipekerjakan di negara Kamboja sejak bulan Mei lalu. Sempat mengeluh sakit hingga mengalami tekanan selama bekerja kepada keluarga, namun korban tak berani menjelaskan di mana dan seperti apa jenis pekerjaan yang dijalaninya di Kamboja. Hingga akhirnya korban meminta pihak keluarga untuk menghubungi pihak sponsor agar bisa mengulangkannya ke tanah air. Oknum sponsor yang meminta uang 20 juta rupiah kepada pihak keluarga untuk pengurusan kepulangan sang anak malah kabur dan tak bisa dihubungi. Bukannya dipulangkan korban yang dalam kondisi sakit akhirnya dirawat di rumah sakit di Kamboja hingga akhirnya meninggal dunia. Korban PMI yang meninggal dunia di negara Kamboja. Akan tetapi itu kami dari asosiasi bahwa itu bukan PMI, itu adalah korban tindak pidana perlangan orang ya. Bukannya menjadi korban TPPO yang dimana pihak keluarga korban meminta kepada kami untuk membantu mengurus pemulangan jenajah ke Indonesia. Sebab meninggal? Bukannya meninggal kalau melihat daripada riwayat ya itu pihak korban atau almarhum memang sakit ya dari 4 bulan terakhir memang dia sering menguruskan sakit kepada pihak keluarga dan bahkan meminta tolong agar bisa pulang ke Indonesia. Terus berkoordinasi dengan pihak KBRI di Kamboja, pihak keluarga berharap jenazah Muhammad Abdul Fatah bisa segera dipulangkan ke kampung halaman di desa Cibodas, kecamatan Cijati, kebupaten Cianjur. Sementara kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ini sudah dilaporkan pihak keluarga dan kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian Resor Cianjur.